Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya membuat bagi pengalaman bagaimana cara lopet yang setelah bertelur atau menetas atau meloloh agar cepat kawin nah ini sepasang bio eh sorry ini ewing bio seplit viola dengan bio ewing blue nah ini kemarin saya sudah beberapa hari kalau gak salah 10 sampai 14 hari ternyata telurnya masih jong jadi saya pindahkan ke kurung kapsul ini nah ini sebelumnya disini nih sebelumnya ini kandang kandangnya dan telurnya masih ada ini masih ini empat-empatnya berjong ya jadi saya pindahkan hari ini saya pindahkan ke kurung kapsul dan agar cepat kawin lagi berterlalu lagi saya pindahkan ke kurung ini nah disini saya mau bagi tipsnya setelah dipindahkan ke kurung kapsul ini nanti kita mandikan burung ini dan jemur biasanya saya dari jam 8 sampai jam 11 siang itu kalau cuacanya tidak terlalu panas kalau misalkan cuacanya terlalu panas biasanya saya jemur kurang lebih 30 sampai 1 jam itu tergantung kondisi cuacanya ada yang jemur sampai seharian ada itu juga tergantung cuaca dan kondisinya biasanya saya tidak suka lama-lama karena kasihan dia suka ngos-ngosan atau takut dehidrasi dan juga kita harus perhatikan minum tempat minumnya ini belum diganti ya bekas yang burung sebelumnya lalu saya pindahkan tadi saya center telurnya empat-empatnya cung jadi saya pindahkan nah biar cepat bertelur itu karena si betina itu belakangnya masih gembol nah tuh kan ya itu masih ngelemak masih ngelemak jadi kita jemur agar lemaknya itu terbakar atau berkurang nah beda kan ya itu yang di bawah di antara kaki si betina nah kan agak ke bawah ya ke bawah tuh beda sama yang si jantan kalau yang si jantan itu lurus tuh ya seperti itu nanti kita akan mandikan nah ini cara biasa saya mandikan ini seperti ini pelan-pelan ke si burungnya jangan sampai kena hidungnya kalau kena hidung kebanyakan nanti burungnya bisa mati nah jadi pelan-pelan pakai yang saya pakai yang sempat kayak gini ya yang dari dari apika ini masih bermanfaat mandikan burung nah pelan-pelan jadi si burungnya juga nggak nggak panik nah seperti ini kalau sudah dirasa sudah basah nanti kita jemur kata orang-orang sih ada yang bilang kalau sudah basah kayak gini jangan langsung dijemur nanti bulunya bisa keriting ada juga yang seperti itu tapi kalau kata saya kalau misalkan nggak terlalu basah sih nggak apa-apa langsung dijemur juga yang penting jangan terlalu basah basah kuyuk maksudnya kalau basah kuyuk biasanya ada keriting bisa merusak bulu sih burungnya kita mandikan seperti ini sampot spray nah kalau sudah dirasa sudah cukup ini nggak terlalu basah ya dan nggak terlalu kering juga nah seperti ini nanti kita langsung jemur yang jangan lagi dijemur ya ini cuacanya nggak terlalu terik nggak terlalu gandung jadi ada sinar matahari jadi kurang lebih kalau sinarnya seperti ini kurang lebih ya sampai jam 11 saya jemur ini sekarang dari jam 8 paling sampai sebelasan kalau cuacanya seperti ini terus ya mungkin sekian dari pindah saya wassalamualaikum salam kisau maya